Keluarga dan kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong kembali mendatangi Polda Jawa Barat untuk dimintai BAP tambahan dari penyidik. Sementara uji kebohongan melalui tes poligraf Pegi batal di gelar hari ini. Melalui pesan singkat dari pihak penyidik, kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan alias Perong kembali dipanggil ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan. Pihak kuasa hukum bersama dengan ibu, kakak, dan adik Pegi pun bertolak dari kediamannya di Cirebon menuju Bandung untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Polda Jabar. Sementara itu, uji kebohongan melalui tes poligraf terhadap Pegi yang sejatinya di gelar hari ini batal dilaksanakan. Belum ada keterangan dari penyidik kapan penjadualan ulang tes poligraf tersebut. Pihak penyidik ada BAP tambahan untuk klien kami, PS. Saya juga bertanya-tanya ini, kenapa harus ada BAP tambahan? Karena prinsip kita kalau memang kurang pemberkasannya, udah bebaskan saja. Gak usah susah-susah gitu ya. Kemarin tes psikologi, kita ikutin, oke di tes. Kemudian hari ini ada BAP tambahan. Apakah ini untuk mengkanter pra-peradilan kita atau bagaimana? Nanti saya lihat dulu hasilnya seperti apa. Kuasa hukum Pegi Setiawan kini masih menunggu persidangan gugatan pra-peradilan yang diajukan pihaknya atas kurangnya dasar penangkapan terhadap Pegi, serta kurangnya alat bukti yang kuat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, AINews melaporkan.